Intro Aku mau nanya nih, ini kan kayak selalu ada kritikan nih Pasca kekalahan timnas misalnya selalu ada kritikan Yang menghubung-hubungkan bahwa Katanya kualitas liga itu mempengaruhi kualitas timnas yang ada Ini setuju gak sih kalau memang kualitas liga itu Seandainya kayak mungkin kualitas liga kita masih kurang Akhirnya kualitas timnas juga gak bisa didoping nih Dari pemain-pemain Teorinya memang seperti itu ya Teorinya memang seperti itu Karena liga itu kan tempat kita mencari pemain-pemain berbakat buat tim nasional Jadi kualitas liga menentukan kualitas pemain juga Jadi kalau kualitas liganya itu memang lebih banyak mempromosikan pemain-pemain muda Ini misinya Sintayong kan Tentu Sintayong akan lebih mudah mencari talent-talent itu Tapi faktanya sekarang kan liga kita itu lebih banyak didominasi pemain asing Itu juga problem kan Terutama misalnya kita nyari nomor 9 susah benar Suka gak suka seperti itu Terus yang kedua persoalan penjadwalan juga Liga kita ini gila liga kita nih Maksudnya ini kayak apa ya Maraton iya terus setengah-setengah rodi lah gitu ya Tiga hari sekali main gitu Gimana kita mendapatkan kualitas pemain Terus jadwalnya belum ada dari awal kan Dari pertandingan yang begitu padat gitu loh Ujung-ujungnya ke timnas Mereka datang ke timnas dengan udah kelelahan kecapean gitu kan Sampai akhirnya timnas membuat pembatasan dua pemain satu klub Itu sebenernya kan tabu gitu loh Di dunia manapun gak boleh Timnas itu dibatasi pemilihannya Tapi itu terjadi It's up di Indonesia Mas Hanis emang gitu Mas Hanis Gimana nih gilain ke temannya deh Lagi sibuk Terus ya memang ini sangat berpengaruh kan artinya Tapi apa Mungkin kayaknya makin sejalan nih sama coach STY ya Gini Sekarang ya semua nonton ya Tolong jangan dipotong-potong Oke nonton Kalau kita lihat dari awal datangnya Sintayong Cara dia melatihnya terus filosofi mainnya Kan sebenernya itu tidak sama dengan karakter pemain-pemain yang kita miliki Ingat bahwa dia datang terus dia membuat filosofi yang berbeda sekali Berbeda sekali dengan karakter kita Dia memainkan bola vertikal Bola direct Mencari pemain-pemain janggung depan dengan formasi 4-4-2 Dan gak jalan sebetulnya Kita harus akui itu gak kita banget Dan kita akhirnya memiliki masalah Tapi begitu coach Sintayong Menangani tim senior ya Kemarin ini ya Ada perubahan yang signifikan Dia main dengan karakternya kita Dengan permainan bola-bola pendek Kombinasi play Build up Itulah kita gitu loh Jadi itu kita harus apresiasi dong Memang itu yang kita mau Itu sesuai dengan karakter pemain-pemain kita Punya kecepatan, agility gitu kan Itu yang dimaksimalkan oleh Sintayong Yang ketiga Dia mempromosikan pemain-pemain muda Dia potong satu generasi Main-main seniornya mungkin hanya beberapa Farudin atau ya Dua-tiga pemain Tapi selebihnya semua pemain-pemain Dua-tiga mungkin ya Karena rata-rata pemain timnya senior sekarang itu Dua-tiga koma delapan tahun Jadi paling mudah diantara tim-tim besar lainnya Tim-tim lainnya kan Ini bagus gitu loh Dari dulu saya pengen itu Karena kita nih pemain-pemain senior Udah keharatan Itu nanti akan jadi masa lalu Yang masa depan ya mereka ini Masa depan Ya sekarang di timnas kita kalah Dari telannya kita harus akui Memang kita kalah segalanya Kalah kematangan, ketenangan, ketajaman Tapi ingat bahwa Februari ada U23 ya Ya yang harus dihubungkan ke sana Itu harapan lagi kan Kita balas di sana Yang penting kita jangan berhenti berharap Bahwa kita gagal Ya udah gagal begini perbaiki Tapi harapan tuh gak boleh Gak boleh mati Karena kalau gak harapan mati Lo gak usah hidup Kita hidup harus punya harapan dong Nah ini kita langsung fokus aja ya Ngomong timnas Emang kalau kemarin kita memang Banyak sekali yang kecuali Dengan hasil kebobolan semalam Yang banyak Mungkin karena terlalu banyak kali ya Kebobolan itu wajar sebenarnya Tapi kayak bahasan DPI kemarin Kan sebenarnya kualitas pemain dan mental Itu sangat menentukan Kita juga sempat bahas ya Bung Yuke ya Kemarin aku sempat bahas-bahas juga sama Bung Yuke Kita ngeliat kayaknya emang Apa ya Problem utamanya ini adalah mental pemain Yang udah kayak down duluan melihat Wah Thailand nih lawan gue Iya gak sih Mas Gita Kalau aku ngeliatnya lebih gini Kita sih gak Gak mau bicara bahwa mental kita drop Tapi Thailand Yang membuat mental kita drop Bukan mental kita langsung drop Tapi Thailand itu Oh jadi timnas ini Drop start-starting lain Kita niatnya memang parkir bis Dengan 5-4-1 Itu dibahas juga tuh di WA group kita ini Kira-kira 5-4-1 Gak setuju segala macem Ini seperti ke squad melawan Vietnam ya Niatnya untuk bertahan Niat untuk bertahan itu akan berhasil Selama tim tidak cepat Tim lawan tidak cepat-cepat cetak gol Itu yang dilakukan oleh Thailand Mereka cepat cetak gol Dua peluang dalam dua menit Peluang kedua jadi gol dari kesalahan pemain belakang kita Udah bingung Mau parkir bis apa mau itu Ngambang jadinya Berubah plan ya Berubah plan jadinya Ngambang jadinya Harus di analogikan kayak gini nih Gue guners misalnya Gue guners Bahwa Arsenal itu oke Permainannya oke Kalau berhadapan dengan tim mediocre Begitu ketemui namanya City Chelsea dan Liverpool Hancur Dibikin mentalnya hancur Ya itu gambarannya tim nasi Seperti itu Nah Coach Akmau sebagai pelatih dan juga pemain lah Terutama sebagai pemain nih Saat ada di kondisi seperti itu Kan kalau kemarin kita lihat Tim nasi Thailand langsung tancap gas ya Langsung tancap gas Terus pas gol pertama Itu langsung membuat Kayaknya tim nasi kita langsung kayak Tersirup gitu Kayak bingung gitu Di gol pertama Ini sangat mempengaruhi berarti Ya inilah Gue setuju sama sekarang Ambil pelajaran tetap ke depan Gue setuju banget Karena kan gue pernah bilang Kemarin Banyak pelajaran-pelajaran kita ambil Dari kita lawan Vietnam Kita lawan Malaysia Kita lawan Singapura Itu kan kita ambil Sebagai pelajaran Ya kan Sekarang Kita lihat Ya kan Disitu bagaimana kita sabar Sabar dalam bertahan Juga sabar dalam menyerang Kita Bener Gue cepat ya Mas Gita Bang Yuki ya Satu menit Ya Pernah kita kegolan-golan kan Sama Malaysia kan Tapi kita bisa membalas Iya kenapa Kita kan bisa Bisa bermain Bisa mempunyai Apa namanya Daya juang yang Yang bagus Disitu Nah sini saya sangat Kemarin bilang Juga saya Kenapa gak kita perbaiki Dari segi dari bertahan Tadi mas Gita bilang Kalau kita bertahan Yuk bertahan Ya kan Kita lawan Vietnam Kita luar biasa Compact defensenya Ya kan Kita bisa pakai defense counter Ya kan Kita punya banyak kecepatan Kecepatan pemain kita Dari lini sayap Kalau kita menyerang Boleh Kita gak bisa lepas Dari 4 prinsip Dari kita main goal ini Ada transisi Bertahan Menyerang Transisi lagi Ya kan Itu kita transisi lagi Kita boleh menyerang Tapi kita jangan lupa yang bertahan Kemarin saat kita di counter Gol kedua Kalau gak salah Itu kita kalah jumlah Kemana orangnya ini Ya bener banget Itu kemarin yang bikin Gupes Ya ampun Ini Nadio aja Sampai ngomel kan Sampai Woi Teriak-teriak Kemarin gue saya bahas Sama Bang Ike Sentral Bang Ike sepakat Gelandang kita juga Sangat sentral Kemana gelandang kita ini Pada hilang semuanya Gitu loh Ini kemana Kenapa Apakah Kita kembali ke Mentality mereka Ya kan Apa yang diberikan Sintayang Seperti apa Jangan terjadi lagi Di lag kedua Ya kan kan Kalau udah kita 1-0 Dan terjadinya goal Dewangga Kita gak tau lagi Kemana Dewangga Udah luar biasa ya Di depan gawang Cuma sayang banget Nah ini kita lihat Line upnya kemarin ya Line upnya ya Disini masih pakai Satu, tiga, empat, tiga ya Tetap Kam Buaya sama Irianto yang di tengah Nah disini juga Kayaknya mereka ada kehilangan juga nih Irianto sama Kam Buaya Saat mereka bertahannya Nah itu di babak kedua Sebenarnya di babak pertama itu Perbedaan kita sama talent Dari sisi Apa ya Skor ya Mungkin tipis ya Dari peluang juga Kita punya peluang juga Tapi di babak kedua Perbedaannya sangat besar Jauh Begitu pas Irianto mengalami Seperti ketika Rahmat Irianto mengalami cedera Kemudian Edo juga gak perform Terjadi pergantian pemain yang signifikan ya Bagot dimasukkan Karena pergeseran Dewang Gak harus main di kiri Nutupin posisi Edo Kemudian Evan Dimas dimainkan Gantiin Apa namanya Rahmat Irianto Kemudian Kemudian juga Saya lihat Mereka Belum ketemu-ketemu juga Maksudnya Masuknya Evan Dimas kan harusnya Bisa sedikit Memberikan warna Tempu permainan ya Tapi malah Kita gampang sekali Didobrak di lapangan tengah Kita banyak bocornya emang Benar saya setuju Saya banyak bocornya di Diharapkan sebenarnya Si siapa namanya Pemain nasib Bali itu Ya gelandangnya Kadek Kadek itu diharapkan bisa Menggantikan posisi Rahmat Irianto Ternyata gak jalan Kemudian Gol kedua juga Yang terjadi di awal Babak kedua itu Sangat cepat Dan itu menghancurkan mental kita Mereka umpan-umpannya Pemain-umpan penggaris Lurus Lurus semuanya Dan mereka Kalau lihat gol keduanya itu Dari press counter ya Mereka kita nyerang Terus mereka press counter langsung Press counternya gak cepat-cepat amat Tapi terukur Tersusun Eksekusinya tajam Kita gak punya itu Tapi kita juga gak siap Untuk menghadapi itu Kita dalam tekanan Karena kita sejak gol pertama itu Terus ditekan ya Mereka main rapat Dekat sama dekat Dan itu yang Dari persennya Passing akurasi aja kan Jauh banget 3-3 7-7 86 banding 72 Terus Kalau udah main kayak gitu Kita kan main sayap Yang kecepatan kita kan disayap Ada satu peluang dari Dewangga Itu harusnya jadi gol Dengan main sayap Dia jadi gol Itu pasti akan Ceritanya beda ya Karena peluang kita tuh Apa ya Cuma dua kali peluang Berarti setiap 45 menit sekali peluang Itu yang harus bener-bener dibanfaatin Kalau kita dalam tekanan Iya seharusnya udah terlalu jauh Kan kalau sana E2 itu berbuah gol Dan itu juga struktur Ini inget nih Struktur kita kan juga Itulah Bekal kita untuk bermain Tidak hanya struktur menit Tapi struktur bertahan juga Saya luar biasa Lihat saat struktur kita bertahan Melawan Vietnam Itu sangat rapi sekali Anak-anak compact gitu loh Ya kan Jarak antar lininya juga compact Mereka juga sampai frustasi Vietnam Nah itu kenapa Enggak diulang kembali gitu loh Ya kan Saya enggak tahu nih Game plan yang Diberikan sama Sintayong ini Melawan Thailand ini Seperti apa gitu Berantakan di awal Berantakan di awal Mungkin dengan gol cepat Disitu kan bisa ada Namanya coach influence Itu memberikan Instruksi Bisa merubah permainan Kalau kita bilang Itu enggak terjadi Kalau kemarin enggak ada kan Enggak terjadi Enggak terjadi Malah kita kok begini-gini Banyak bocor Nah gol Pertama kan itu bocor dari Sayap Sisi kiri Itu kita bocor ada Tiga pemain Sampai bisa dilewatin Padahal tiga pemain ngepung Tapi kalau ngeliat keberadaan Ekan Bagot Ini bener-bener ngebantu Atau justru Kayak biasa aja gak sih Kalau Bung Yuka yang ngeliatan Biasa aja Dan cenderung juga Jadi titik lemah ternyata Dalam dua game terakhir Tiga game terakhir Baru kelihatan ya Bahwa dia memang Belum sampai di level Di level terbaiknya Karena kan masih muda juga Kita ngerti juga Ini event yang besar Untuk dia Dan Berapa kali memang dia Gagal ya Untuk melakukan Menjaga kedalaman Termasuk gol terakhirnya Thailand Gol keempat itu kan Sebenarnya Asnawi dia Clearance bola Kemudian Egy gagal untuk ngambil Akhirnya bola itu Balik lagi Elkannya terlambat Elkannya terlambat naik Itu kan harus ngepush Saat bola udah Udah semuanya kita sama Jarnya jaraknya Kita dekat Itu kan jauh Akhirnya kan dapet kesempatan Terus golnya itu Itu gol putsal Jadi dia ngontrolnya itu Pakai sol Tuk Didorong dikit Saya bilang Dan Elkan itu kan Kita terbuai Waktu lawan Malaysia Kenapa Malaysia kan mainnya Dengan bola atas Pada saat mereka Ngejar ketinggalan Elkan dapet Dia bikin gol Tapi waktu lawan Singapura Kan keliatan Berkali-kali dia kalah Sama Iksan Fandi Waktu lawan Kasi bola daerah Udah kalah Dan lawan Thailand Ya lebih kalah lagi Tapi Egy juga Egy kalau menurut aku Aku ngeliatnya juga Nggak yang melihat Egy sosok yang Di wow-kan banget Kayak selama ini Kita selalu menganggap Egy akan sangat-sangat perform Mungkin pertama Egy gabungnya juga Gabungnya belakangan Sang Kerasin juga gabungnya belakangan Iya betul Jadi Apa namanya Istilahnya Dia belum ngeblend sama tim Terus posisi dia kan Memang jadi Jadi cadangan ya Jadi nggak bisa langsung influence Waktu itu kan kita sempat diskusi Kenapa sih kita Nggak pake Fals 9 Egy main dulu aja Korbannya dalam tanda petik Biar dia ditabrak-tabrak Kita lakukan kesempatan Jadi kalau Egy main Kemudian Irfan Jaya main Witan main Kan tuh Bisa jadi Tiga serangka yang Kajam ya Tapi ya Coachin tentu punya pertimbangan Selalu pake Nomor 9 Dan sayangnya nomor 9nya itu Nggak berfungsi Nggak kontributif Nggak kontributif banget ya Jadi kemarin ya Di 9-nya ya Sudah dicoba ya Bergantiannya Teman juga punya peluang Satu syuting Tapi keluar kemarin Ada satu syuting Bola terupas Nah kalau untuk di leg kedua nih Ini kan pasti banyak yang Semacam akhirnya patah semangat Tapi gimana nih Dengan timnas Yang katanya kan tadi Masih banyak bolongnya Melihat mereka yang kayaknya Pastikan ada rasa-rasa Patah semangat tuh Pasti ada ya Nggak mungkin lah Itu gimana tuh Mengatasi bolong-bolongnya Timnas yang ada Terus juga Dengan mental mereka Yang akhirnya down juga nih Dengan kekalahan Yang cukup besar ini Untuk recovery mental Dalam masa 3 hari itu Nggak gampang Kalau gue jadi pelatih Pasti gue akan lebih banyak Kasih kesempatan pemain-pemain Yang belum dapat menit bermain Karena kita jangan terlalu muluk ya Dengan situasi sekarang Terus kemudian Recovery mental pemain-pemain Yang sama Yang mengalami kekalahan 04 Itu nggak gampang Mendingan si coachin Kasih kesempatan pemain-pemain lain Yang belum dapat menit bermain Cukup untuk mereka perform Karena targetnya Nanti di piala AFF U23 Februari Kalau ini Kalau main masih bisa main disitu ya Iya betul Mereka sebagian besar Masih bisa main Jadi itu sih Menurut aku sih Yang mestinya dilakukan Tapi nggak tau Coachin mungkin pengen juga Revenge Revenge Terlepas dari berapa scorenya Yang penting Yang penting bisa balik menang gitu kan Layak dicoba formasi baru Yang Yuki bilang tadi Kenapa nggak pasang Force 9 Ada Egy disana Kita punya Witan Kita punya Irfan Jaya Jadi artinya Kejutan yang belum pernah diduga oleh Thailand Sama sekali Ya kenapa nggak Toh kita bisa kalah juga Dan susah juga Ngarepin sebuah tim Yang hanya kemasukan 1 goal Dari 7 pertandingan mereka Tiba-tiba bisa kemasukan 4 goal Kan nggak mungkin Biasanya kalau diberi Kita betulnya 5 loh Iya 5 Dan mereka cetak 16 goal Dalam 7 pertandingan Terus ngarepin nggak bikin goal Jadi kenapa nggak dicoba aja Biasanya tuh Kalau diberi kesempatan pemain-pemain cadangan Yang belum pernah main Itu biasanya nothing tulus Iya Mereka main lebih Lebih apa Lebih berjuang ya kan Lebih faktornya ada Tight lah ya mereka Ini ada yang komen ya Tolong kunci Kanatip katanya Kanatip dikunci pergerakannya Setuju Dibeli persip aja Biar dikunci Dikunci pergerakannya Bahas main mungkin nggak Iya Susah juga Kemarin kan sebenarnya Dia dikunci Bisa menarik juga Tapi kan nggak satu orang aja yang dikunci kan Satu dikunci Satu lain bergerak kan Itulah Yang tadi Bang Yuki bilang kan Mereka antar lininnya kan mereka jalan Disitu ada Terasir sama siapa nih Canatip Yang apa Sontrasin Ah ini dia nih Canatip ini waktu lawan Vietnam Dia punya dua peluang Dia dapetin dua gol Iya Jadi memang dia dikunci sama Vietnam Terlepas dari dua peluang itu Tapi dia dapet dua gol dari dua peluang Pada saat dia nggak dikunci Kalau kita kemarin kehilangan arhan Pengaruhnya terasa Mereka kehilangan bumatan biasa Bagus juga bumatan Artinya pas kemarin itu kita baru merasakan Bahwa memang kita tuh dengan Apa ya Dengan substitution Dan juga yang udah biasa dimainkan Dengan yang kondisi bagus Itu masih ada jarak artinya Berartinya kedalaman Squadnya Squadnya Kualitas Antara level satu sama level duanya Iya iya Masih ada jet kan Masih ada PR Masih keliatan kan Dan gue liat memang Dalam plannya Code Scene ini Dia tidak mengakomodasi Secara full Pemain-pemain yang stylish Betul Jadi pemain-pemain yang Apa diehard Yang pekerja keras Yang pekerja jualan tinggi Itu dia kenapa Alasannya Meski kapten pun Evan Dimas Harus nunggu di parkiran ya Karena memang karakter dia Butuh pemain-pemain yang bertenaga Terus kemudian punya power Punya kecepatan Dan itulah yang dia lakukan saat ini Makanya Jarang Kalau gak cedera ya Asnawe kemarin sempat juga diganti Sama Rizky Fabry ya Karena cedera Dan Narhan Kalau gak karena akumulasi kartu kuning Dua-duanya pasti akan main terus Itu sampai habis Jadi ketergantungan kita secara Gak sadar Terjadi disitu Juga Rahmat Irianto ya Amar Rahmat Irianto Waktu dia gak main di babak kedua Itu berantakan Ya sekarang gimana pemain-pemain Itu kalau udah berturut-turut main 3 kali Ini pasti agak Performnya agak turun Yang keempatnya Itu sangat terasa sekali Ya kan Apalagi Asnawe main berturut-turut Dari awal-lawan apa Malaysia Dari awal Ya kan Asnawe Mungkin Irianto Perpanjangan lotu Kalau Ivan Jaya masih bisa dirotasi ya Tapi di belakang-belakang Nah ini Pelatih ini kadang-kadang Kita risikan mengganti pemain belakang Kenapa Kalau yang udah dapet kemestrinya udah enak Ini sudah diganti Kecuali kalau mereka cedera Mereka akumulasi itu Tapi kalau kita untuk pergantian saat mereka bermain Itu sulit Oh itu Arim Emang itu alasan banyak sekali pelatih Yang mempertahankan lini belakangnya Lini belakangnya Itu dia Mungkin Akmal tau ya Prinsip main bola ya Yang paling penting itu Nomor 3-4 Dan nomor 6 Setuju Bener kan Stopper dan gelandang bertahan Itu kunci bener Kalau kita ini main solid Posisi ini Depan gak bikin gol pun Kita gak akan kalah Tapi ini beli itu nomor 6 ini Aram-Aram itu dia No problem Terus 3-4 ini Goyang Udah Kelar kita Dan Apa namanya Thailand ini kan Mereka Kalau di IFF itu Gue liat Cuma mewakili Penampilan Thailand itu Dengan 3 kali aja Saya bilang kan Itu kan Calm Composite Jadi tenang Terstruktur Kemudian clinical Tajam Kalau kita juga sama 3 C juga Chaos Collapse Crash Tadi nyambung yang Yuka Gak gimana Rahmat Iryanto Sangat penting sekali Bukan cuma pertandingan ini Lawan Vietnam Dimana kita main bagus Begitu dia keluarkan Rada berantakan Walaupun masih Entah kosong-kosong ya Gak ada shot on target Karena kita pake 3 center back Tapi gak ada Rahmat Iryanto Gak ada yang pemutus Serangan lawan Memutus serangan lawan Bener Emang itu terasa banget ya Tapi sedikit nih Sebelum ke final Liga 2 Ada Jebretem yang bilang Isu soal doping Thailand Kalian udah denger belum? Dan itu tapi Ngaruh gak sih? Gak tau Harus dibuktikan Sebenernya banyak sekali ya Kalimat-kalimat inferior Dari kita Contohnya adalah Itu kenapa sih Thailand Menghina banget Pake penjaga gawang Diganti menit 25 Loh itu kan haknya mereka Ganti penjaga gawang Mau apapun Dan ternyata kan Terbukti Kawin itu Bapaknya meninggal Dan harus bikin gembira Makanya dia dimainkan Itu alasan dari coachnya Ada yang bilang Itu menghina banget sih Keeper diganti Loh itu hak dia Terserah mereka Sah-sah aja Iya Tapi yang kata mas Gita bilang Tadi karena bapak keepernya meninggal Terus mau kasih hiburan Tapi hiburannya Indonesia Ya bukan Kalimat itu ya mungkin Tapi maksudnya gini Kalau misalnya ada doping Ya harus dibuktikan dulu Apakah dan Doping itu tidak mempengaruhi Hasil pertandingan loh Betul Sejauh Kalau sebelah-sebelahnya mungkin ya Tapi kalau hanya satu orang Belum di Piala Dunia tahun 94 gitu ya Si Maradona doping Maradona doping Timnya kemudian gak dianulir tuh Tetap aja dia Tetap menang Jalan gitu Jadi gini maksud aku tuh Jangan sampai kita tuh jadi Tadi Gita bilang Istilahnya bangsa inferior ya Kalau aku bilang Jangan nyampah deh Udah lah Terima aja Kita pikir positif Ini tim muda Masih punya masa depan At least kita udah punya Ini kan bekal ya Makanya kita kalau Mendapatkan sesuatu Sesuatu yang Luar biasa itu Ya alhamdulillah Tapi jangan eforia berlebihan Karena belum dapet Gelar juga kita kan Nah ini akhirnya Kalau plan yang paling realistis nih Untuk delay kedua Untuk Indonesia Dan siapa aja pemain yang diturunkan Berusaha menang Mas Gita berusaha menang Berusaha menang Walaupun gak jadi juara Menyerang berarti plannya Ya berusaha menang Dan bermain baik Itu aja Jangan sampai kita bener-bener keteteran Kan kemarin gambarannya adalah Dua babak itu Di menit-menit awal Kita berantakannya Yang bener-bener harus fokus Di menit-menit awal Dan siapa pemain Kalau menurut Mas Gita yang layak diturunkan Di lag kedua Sama kecuali tadi Egi di depan tadi Sama lah sama Yugi tadi Kozna itu layak dicobain Oke Kalau Coach Akmal Saya kira itu salah saturnya pakem yang belum dicoba Iya betul Mereka pernah loh dicoba Gak sebagai starting line-up Betul lawan Afganistan Kan mereka pernah main bertiga tuh Bareng dedik berempat Itu kerjasama mereka berempat Oke loh Dedik aja gak bisa selesaiin peluang Tapi ngobrak-ngobrik Afganistan Dapet loh gitu Jadi Pak Tau dicoba Kalau Coach Akmal Kalau saya mungkin Kalau sebagai pelatih Atau Menyambakan dengan Sintayong itu Pasti memberikan kesempatan Yang Yang pemain yang belum pernah main Gitu loh Pasti mereka Lebih segar Ya kan Mereka fokusnya juga lebih ada Kan tingkat kelelahan itu Juga pasti Luar biasa ya Pasti mengurangi fokus Dan performa pemain itu Di lapangan Jadi bagaimana Pemain di belakang Mungkin juga bisa dirotasi ya Bisa dirotasi Pemain di depan Gue juga banyak yang cedera kok Kayak Asnawi kayaknya juga Cedera Irianto juga sama Gitu loh Yang tadi Bang Yuki bilang Kita masih untuk menetap ke depan Masih bisa gitu loh Kenapa sih Kita itu-itu aja gitu loh Ya bisa merotasi lah Pemain yang ada lah Dan gue harus katakan ini ya Sebelum nanti berpindah topik Kita tetap harus optimis Optimis loh Karena ini tim muda Ingat ya Ini mereka main di level senior Pemain-pemain kita tuh 23 tahunan Secara keseluruhan Kemarin 28 ya Aduh ini masa depan bagus banget Masih panjangnya Kalau ini tetap mereka main tension Tapi kembali lagi ya Mereka harus benar-benar dirawat dengan baik Ya di liga ya Ya juga liga nya juga harus baik kan Ini tim yang menyajikan loh Artinya ya kita harus terima kasih Sama setidaknya satu orang Yang Imran Ada keluar dewa enggak Keluar Pratama Arham Itu yang dihasilkan oleh dia Jadi kalau dibilang Liga kok kayak gak menghasilkan Ada juga hasilnya Liga Ada Nah ini ada nih Juga dari Jebretim Ini kayaknya sama ya Setidaknya like kedua Timnas Indonesia Harus beri perlawanan Bahwa timnas Indonesia Berani fight Jangan main bertahan aja Biarin masyarakat Indonesia Tahu bahwa timnas kita Bisa bermain Melawan Tim apa Sekarang gini Tan Kita kan juga untuk menyerang Itu kan semua Pertahanan Tahu kita menyerang Tapi buat apa kita menyerang Pertahanan kita juga hancur Oke Kemarin kan kita juga menyerang Memangnya terbuka Semua Tadi saya sempat diskusi Sama Bang Haji Ismet Kita terlalu terbuka Untuk menyerang Saat bertahan Organisasi kita udah berantakan Transisi kita juga kurang Gak jalan Gak jalan mas Gita Transisinya Itu yang harus kita Perbaiki ya Karena saya mantan pemain belakang ya Jadi bagaimana kita memperbaiki Dari pertahanan dulu Baru kita menyerang Kita enak menyerang Udah kan kita bisa Defense juga Di pertahanan Kita menarik lawan Dan disitu ada ruang yang terbuka Bisa kita isi Yes Kita doain ya Mudah-mudahan Timnas yang terbaik Tadi benar kata Bung UK Jangan Maksudnya jangan terlalu berpikir Mereka kalah atau gak jadi juara Di saat ini Mereka masih muda At least kita punya bekal lah ya Untuk nantinya Timnas menjadi lebih baik lagi Nah ini udah banyak Jemreya tim yang minta Untuk prediksi final Liga 2 Wow ini seru ya Ada timnya Mas Kayasang Jembilan Ada timnya Mas Kayasang Sama Raffi Ahmad Nah prediksi singkatnya gimana nih Dua tim kan Suitenya suitenya Eh betul-betul Ada Mas Vino Eh ada Mas Vino Di lapangan ternyata Kita mau lihat situasi terkini dulu Untuk Liga 1 Udah Gila ya dia kemana-mana ya Coba kita lihat Mana Mas Vino Waduh Hai Mas Vino dimana posisi Nih lagi di It's on Lagi nunggu Sato Beres press con Oh belum juga Tanya tadi Vino Ada kejadian apa sih Setelah pertandingan Kok ada kayak Klas-klas gitu Di pinggir lapangan tuh Apa Tadi sampai ditanya di press con kan Sampai Cuman gue sendiri kan Di Belakang gawang Di Ya motret Seto sih Karena karakternya Seto Bercandaan ya Dia cuma jawab ada apaan Mungkin pemain cuma mau nanya Makanan kesukaan wasit Dia bilang gitu Tapi sebenernya ada apa Mas Vino tadi Kalau dari pandangan Mas Vino disana Mas Seto Sukses Say hi dulu Yang di studio coach Ini ada Hai Senior Mas Seto Mas banyak nanya Ada apa Mas Ada apa Mas Tadi terakhir Emang ada apa Saya gak tau Katanya Kaisang Katanya Kaisang dan Raffi Akan duduk di bench Bener gak sih Oh bener gak Mas Vino Mas Vino Mas Vino Katanya Kaisang sama Raffi Bakalan duduk di bench Bener gak Gue belum dapet infonya Sejauh mana duduk di bench Tapi Kita liat di DSP DSP nya Belum keluar sih Cuman Kalau memang ada nama Kaisang dan Raffi Di DSP Berarti yang jadi bench Kalau gak ya kagak Manajer-manajer boleh kan Simple Yaudah Mas Vino Gimana Disana Apa ya Suasana Menjelang final Persiapannya Gimana Suasana menjelang final Ya Gak ada penonton Eh ada sih penonton tadi Cuman kan Ini hujan ya Terus Tadi juga PSIM juga Gak terlalu Apa Gak terlalu Apa Gak terlalu Melalaman lah Gitu boleh juga Karena kan Ini gol cepat ya Si PSIM Yogyakarta Terus Sebenernya gak Gak ada persiapan apa-apa Justru kan final yang sebenarnya itu tadi Peringkat 3-4 kan Kali ini kan dua timnya Yaudah lah Gitu kan Tapi kan ada ke Prestis Mas Juara satunya Gak tahu gitu Ini ada Mas Proto happy juga Tiba-tiba Nanti ada Pak Presiden Mas Proto happy juga Hai mas Mas Proto Ini mereka dari smash atau ini Itu 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 lah Itu Teru deh Ini gue lagi reward soalnya Jadi bener kata Bang Yuki disurusuit aja ya Bang Iya Sudah selesuit aja Oke 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 makasih Mas Vidal Sukses disana Bye thank you Salam buat semuanya Nah prediksi sih Oh ada Pak Iryawan Ada Pak Iryawan Apa kabar Serio Pak Pak Iryawan main-main ke Jepretmedia dong Pak Dadah Banyak tamu-tamu Tamu-tamu keren lah pokoknya Ada-ada Pak Joko yang Ada Presiden Katanya ada Presiden Sumpah datang Tadi Eko Maung ada disini Oh gitu Eko Maung ada disini Terus dia Gak bisa masuk kok ya Katanya ada Presiden Agak 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 tetap gitu Tapi kalau Mas Eko Maung Eh udah Mas Eko Maung Kak Eko Maung Kita gak nanyain sih Gak apa-apa juga Oke Oke Aku mau tanya sama ada disini Thank you Mas Vino Kalau masih ada Bisa masuk Kabarin ya Pokoknya Kita laporin Oke oke thank you Nah Mas Gita Prediksi singkatnya Mas Untuk Apa timnya Mas Kaisang Sama Arafi Siapa yang lebih Kuat nanti Jadi juara Ini gak jelas Soal prediksinya nih Ini pertandingan yang apa ya Pertandingan yang lebih Tadi Intan bilang Lebih precis dibandingkan Buat mereka memperebutkan Sesuatu yang sangat penting Sekali ya Kalau aku pikir sih Masih persis ya Kemungkinan yang akan menang Masih kemungkinan persis Karena materi pemain Karena materi pemain Karena materi pemain Karena materi pemain Oke Karena kemarin Rans Sudah mengalahkan persis Pasti itu menjadi Apa ya Menjadi suatu motivasi lah Mungkin Rans lebih nothing tulus Oke Rans bisa menang Rans bisa menang Iya bisa juara Mas Eh Mas Mas Kayaknya Ini masih 50-50an ya Gue gak bisa sebut Ini tipis-tipis banget sih Karena Kualitas dua-duanya Hampir sama-sama lah Mirip-mirip Cuman Rans punya Apa ya Punya Apa Penyelesai akhir yang Menjanjikannya Lastory Iya Eloko Kalau persis itu Lebih mengandalkan Beto Tapi yang lainnya itu Gak seperti Rans ya Ya ntar tinggal bagaimana Di situasi pertandingan Itu yang Akan terjadi Iya Tapi ini menarik banget Laga final ini Nanti kemungkinan Akan jadi partai terakhir Bagi Bang Hanka Hamzah Sedihkan Gak mungkin Gak mungkin Tapi kemarin juga begitu ya Kemarin juga pernah Pas ada Arafi namarin Iya lagi Main lagi Mungkin juga nanti Dia gak bisa Ber-tag manager player Itu pas aku Nanti bisa manager player juga dia Mungkin nanti Di Liga 1 ya Rans gak butuh manager Yang buat ngatur-ngatur Stylis Ya Stylis Kita bukan manager ya Kalau betul Raffi Aku pingin banget Jadi sesuatu gitu Tapi kan kalau belakangnya ada Raffi Berarti kan udah aman lah Masalah apa-apanya gitu kan Jadi tinggal jalanin doang Soalnya katanya Kalau jadi manager tim Manager club itu Banyak keluar duit Emang hubungi ya? Bukan dia yang keluar dulu Tetap aja Owner yang keluar Manager cuma acting manager aja Ada perbedaan kan Manager di sekitar Sama manager di Inggris Misalnya Manager di Inggris ya Manager merangkap latihan Kita kan manajer ya bagian Nguarin ATM aja sebenernya Oke deh ATMC apa tuh bang? ATMC Oh kan dong Oke deh Jebre Tim Makasih banyak udah nonton Seneng banget Akhirnya bisa live lagi ya Minggu ini dua-duanya live Weh keren Makasih banyak si bre tim Ini yang Weh keren 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 Terima kasih.